Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, 4 hari Pasca terjadinya kebakaran puluhan warga yang rumahnya terbakar di pekapuran Belaut mulai membersihkan puing-puing dari sisa kebakaran, dibantu camat dan lurah, satgas kebersihan, serta anggota pramuka dari kota Banjarmasin. Puluhan warga pekapuran Belaut yang rumahnya terbakar sekitar 4 hari yang lalu kini mulai membersihkan puing-puing sisa kebakaran secara bergotong royong. Aksi bersih-bersih juga dibantu dari pihak pemerintah kota dalam hal ini camat Banjarmasin Tengah, Lura, satgas kebersihan di nasi lingkungan hidup dan puluhan anggota pramuka dan BPK. Mantauan Banjarripis Sabtu 21 Desember dari 42 bangunan rumah yang terbakar, hampir seluruhnya mengalami rusak berat, pasalnya bangunan rumah yang rata-rata terbuat dari kayu tersebut seluruhnya sudah menjadi arang. Camat Banjarmasin Tengah, Dianor mengatakan angsi bersih-bersih ini bertujuan untuk mempermudah warga mendirikan kembali bangunannya. Dianor berharap kebakarannya menghanguskan 42 rumah dari 48 kepala keluarga tersebut, terus mendapatkan bantuan, baik bantuan bahan material maupun pangan dan sebagainya. Dianor turut meringankan para korban yang rumahnya habis terbakar. Bersih-bersih ya, pasca bencana terseran kebakaran semalam melalui petakuan laut, jadi kita putus-putus membantu, dianor dari Saktas Bersihang, kemudian dari Badinsa, dari Banjirmasin Timur, kemudian juga dari ASN, Lurah-Lurah juga di sini, kemudian dari masyarakat juga, dan dari DLH membantu membackup untuk utangnya. Kita mengharap bantuan dari warga masyarakat yang peduli dengan kebakaran ini, untuk membantu rakan-rakan kita yang kebetulan termusibah ini, baik material. Berapa personil Pak dari Satgas Pak? Ada 82 personil. Semua gotong royong bersihkan. Iya, untuk gotong royong membersihkan. Ini ada 82. Dibersihkan semua, karena kita diminta oleh Pak Ciamat dan Pak Wali Toto untuk membersihkan pimpinan cusat kebakaran di pekaburan laut ini. Sementara itu mengingat sampah sisa bangunan yang terbakar juga banyak, seperti kayu dan berang lainnya, membersihkan bisa akan berlangsung selama wilayah hari kejokan. Malah yang bancar pimpinan.